Kekebalan pasif buatan pada manusia dapat diperoleh melalui titik-titik Nah kita lihat nih ada jenis-jenis kekebalan ya Kekebalan atau imunitas Nah yang pertama ada kekebalan aktif Sorry, kekebalan aktif Nah kekebalan aktif itu yang gimana? Kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang diperoleh ketika tubuh melakukan respon kekebalan terhadap patogen langsung Nah kekebalan aktif ini ada dua jenis Ada yang buatan dan yang alami dulu ya Ketika ada patogen menyerang sel hidup Nah jadi yang aktif alami ini dia harus kena penyakit dulu Nah nanti baru dia bakal punya kekebalan Nah terus ada yang alami ada yang buatan Yang aktif buatan ya Buatan Nah yang buatan itu didapat dengan cara Memasukkan antigen Antigen yang bertujuan untuk merangsang Merangsang tubuh Tubuh Menghasilkan Menghasilkan Antibodi Antibodi Sendiri Oh sorry lupa ini contohnya ya Nah contohnya tadi yang aktif alami itu terkena penyakit ya Contohnya itu terkena penyakit Terkena penyakit langsung Penyakit yang langsung Kalau dia sembuh Berarti kan berhasil melawan penyakit itu Berhasil melawan patogennya Maka dia punya kekebalan Akibat dari tadi adanya patogen yang terang Nah terus kalau yang aktif buatan itu Contohnya Contohnya itu vaksin Vaksinasi Nah jadi pada vaksinasi itu Diberi Diberi virus atau Agen biologis yang sudah dilemahkan kan Jadi dia Karena sudah dilemahkan Dia gak punya sifat patogen Jadi Kekebalan tubuh yang ada di Kekebalan alami yang ada di tubuh kita itu Dia bisa Memicu Reaksi terhadap si Z asing yang lemah tadi Jadi kita dapat Antibodinya Nah sekarang Ada Yang kedua nih Ada Kekebalan Kekebalan pasif Pasif Nah Kekebalan pasif itu Adalah kekebalan yang diperoleh Diperoleh Setelah Tubuh Menerima Menerima Antibodi Antibodi Dari Luar Tubuh Jadi Dia udah jadi Antibodi Yang Tinggal dipakai nih Sama si Sel di tubuh dia Untuk Menghasilkan kekebalan Nah kalau yang kekebalan aktif tadi Dia harus diperoleh sendiri Kalau yang pasif tadi Dia udah Datang dari luar Antibodinya Nah Contohnya Eh sorry Kekebalan pasif itu ada dua ya Ada yang alami Dan ada yang buatan Nah yang alami itu Diperoleh Diperoleh Di transfer Antibodinya itu secara langsung Transfer Antibodi Dari luar tubuh ya Yang Berjalan Alami Nah contohnya apa Contohnya Contohnya itu Pemberian asik Jadi Antibodi ibu itu Bisa turun ke Anaknya yang lagi Disusuin Lewat asik Nah terus Kalau ada yang alami Berarti ada yang buatan Ada yang buatan Nah yang buatan itu Transfer Transfer Antibodi Asing Nah contohnya apa Contohnya Pemberian Contohnya itu Pemberian Serum Serum Biasanya serum Antibisa ya Terus juga Pemberian Selain serum Ada pemberian Imunoglobin Imunoglobin Nah Imunoglobin ini Sudah berbentuk Antibodi Yang siap dipakai Sama sel tubuhnya Untuk Pertahanan diri Nah berarti Jawabannya nih Kekembangan pasir Buatan pada manusia Dapat diperoleh Melalui E Injeksi Imunoglobin Kedalam tubuh Jawabannya E Kedalam